Intro Selamat malam untuk Anda yang baru bergabung bersama kami inilah debat pertama Capres dan Cawapres Pemilu 2019. Dalam dua segmen berikutnya setiap paslon akan memberikan satu pertanyaan kepada paslon lainnya. Jika pada segmen-segmen sebelumnya pertanyaan disusun oleh para panelis, kali ini gagasan murni berasal dari para paslon. Jadi mestinya tidak ada kisi-kisi, tidak ada pertanyaan terbuka. Dan jawaban pertanyaan akan ditanggapi oleh paslon penanya untuk kemudian direspon kembali oleh paslon lainnya. Kami ingatkan kepada para paslon yang direspon adalah apa yang disampaikan oleh paslon lainnya. Mari kita berharap diskusi malam hari ini akan bernas, akan kuat dan sangat fundamental untuk publik kita. Dan untuk segmen ini akan dimulai dari tema hukum dan hak azasi manusia atau HAM. Sesuai dengan hasil pengundian yang telah dilakukan sebelumnya, kesempatan pertama akan diberikan kepada paslon 01 untuk bertanya. Kemudian kami segera persilahkan Anda untuk segala bertanya kepada paslon 02, waktunya dua menit dimulai, mohon maaf kami ulangi, waktunya adalah satu menit dimulai saat Anda berbicara. Bapak, terima kasih. Dalam visi-misi, Bapak menyebutkan bahwa setiap kebijakan akan berperspektif gender dan pemberdayaan perempuan. Bapak akan memprioritaskan pemberdayaan perempuan. Tapi saya melihat dalam struktur pengurusan partai yang Bapak pimpin, jabatan-jabatan strategis seperti Ketua Umum, Ketua Dewan Pembina, Ketua Dewan Penasehat, Ketua Dewan Pakar, Ketua Harian, Wakil Ketua Harian, Sekjen, Bendahara, semuanya laki-laki. Bagaimana Bapak menjawab inkonsistensi ini? Waktu bertanya masih ada? Paslon 01? Apakah cukup? Baik, bila cukup, saya akan segera persilahkan paslon 02 menjawab pertanyaan dari paslon 01 dan waktu menjawabnya dua menit dimulai saat Bapak berbicara. Baik, saya ingin jelaskan partai kami adalah partai muda, partai baru. Kami baru berdiri kurang lebih 10 tahun dan pada saat penyusunan tentunya kita memilih dan menunjuk siapa yang paling pertama dan paling mau untuk muncul. Tetapi, benar yang Bapak tersebut. Tapi yang di eselon-eselon sebagai contoh, Wakil Ketua Umum, saya kira cukup. Kita punya Wakil Ketua Umum, Ibu Rahmawati Soekarno Putri. Beliau bertanggung jawab untuk ideologi, kita juga punya beberapa Wakil Ketua Umum lainnya. Kemudian kita punya sayap partai yang namanya Perempuan Indonesia Raya. Dan kita punya susunan caleg, saya kira mungkin terbanyak dari seluruh partai, Pak. Undang-undang kalau tidak salah mewajibkan 30 persen, kita mungkin sudah mendekati 40 persen. Mungkin tidak sampai 40 tapi sudah mendekati. Dan itu tekad kami. Jadi kita memang mengakui ini adalah suatu perjuangan, kita belum puas. Tapi kami membuka peluang sebesar-besarnya untuk emak-emak perempuan untuk bergerak. Dan sekarang pendukung kita yang paling keras adalah emak-emak di seluruh Indonesia. Saya kira demikian. Waktunya masih tersedia. Saya bukan gerindra lagi, Pak. Tidak bisa jawab, Pak. Oh iya. Benar-benar, sorry. Kecuali Bapak angkat lagi, Pak. Tidak, jangan. Cukup? Cukup? Cukup. Selanjutnya, saya akan persilahkan Paslon 01 untuk menanggapi jawaban dari Paslon 02. Waktunya satu menit. Ya, sebetulnya saya tidak harus menjawab lagi karena Pak Prabowo sudah mengakui. Tetapi bahwa apa yang sudah diakui tadi, kalau saya boleh membandingkan, mohon maaf. Misalnya di kabinet saya, saat saya membentuk kabinet, ada sembilan menteri perempuan yang menempati tempat-tempat strategis. Misalnya, Menlu itu adalah menteri luar negeri pertama. Kemudian Menteri BUMN, Menteri Keuangan, kemudian Menteri LHK, kemudian Menteri yang berani dan nekat, Menteri Kelautan dan Perikanan. Dan saya juga pernah membentuk yang nanya pansel KPK, terdiri dari sembilan orang yang semuanya perempuan. Dan mereka bisa memilih komisioner yang paling baik. Waktunya habis. Selanjutnya, Paslon 02. Kami persilahkan menanggapi tanggapan dari Paslon 01. Waktunya satu menit. Baik, saya kira itu sah, tapi juga sekarang masyarakat juga menilai beberapa yang Bapak tadi banggakan justru yang menunjukkan suatu kerugian-kerugian besar bagi kepentingan bangsa dan rakyat. Jadi menurut saya, kita jangan permasalahkan orang demi orang. Kita masalahkan adalah kebijakan-kebijakan yang dia hasilkan dan dia produkkan. Jadi kalau dibilang masalah gender, oke kita cari, kita bisa hitung jumlah. Tapi kalau kita bilang output, kita bisa berdebat lagi. Kita bisa berdebat lebih lama lagi. Jangan hanya perempuan diangkat dan kita bangga. Harus perempuan, tapi juga cakap dan pro-rakyat. Dan tidak perempuan mengambil kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat. Ini masalahnya. Jadi saya tidak akan membanggakan hanya karena dia perempuan. Kalau dia perempuan, tapi dia tidak membela rakyatnya sendiri, ya saya kira tidak perlu dibanggakan. Waktunya habis, Pak Prabu. Baik, kita langsung saja masuk para Paslon. Kita masuk ke bagian kedua. Masih pertanyaan dengan tema hukum dan hak asasi manusia atau HAM. Dan kali ini kesempatan kami berikan kepada Paslon nomor 02 untuk bertanya. Dan waktunya adalah satu menit. Dimulai pada saat Anda mulai bicara. Silakan. Ya, seperti kita ketahui banyak hukum yang masih tumpang tindih. Dan salah satu dari pertanyaan yang sering ditanyakan kepada saya di masyarakat bahwa bagaimana, apalagi Bapak sudah 4 tahun bekerja untuk meyakinkan masyarakat bahwa tumpang tindih hukum dan lahirnya benturan-benturan kepentingan baru. Seperti penunjukkan-penunjukkan aparat hukum yang berafiliasi terhadap partai politik. Itu ditanyakan oleh masyarakat. Bagaimana investasi bisa meningkat kalau ada kepastian hukum yang terus dipertanyakan. UKM sulit untuk berkembang. Banyak sekali UKM yang menanyakan kepastian hukum. Nah, kami ingin menanyakan kepada Bapak bagaimana untuk memastikan ini terjadi di seandainya Bapak mendapatkan amanah dari Allah SWT untuk 5 tahun ke depan. Sementara Bapak sudah 4 tahun menunjukkan ketidakberhasilan untuk kepastian hukum dan benturan kepentingan hadir di mana-mana. Terima kasih. Oke, cukup. Langsung saja dijawab oleh Pasla 01, waktunya 1 menit. Waktunya koreksi 2 menit. Saya akan lakukan revisi-revisi Undang-Undang yang menghambat berkembangnya UKM-UKM kita. Kita akan revisi banyak sekali Undang-Undang yang tidak pro kepada investasi. Kita juga akan perbaiki aparat-aparat yang tidak memberikan pengayuman, tidak memberikan perlindungan terhadap rakyat kita. Karena menurut saya hukum adalah bagaimana negara ini bisa melindungi rakyatnya, hukum harus bisa memberikan kepastian kepada investasi dan dunia usaha, dan hukum juga tidak tebang pilih, dan hukum betul-betul bisa memberikan rasa tentram, rasa nyaman kepada seluruh rakyat Indonesia. Pak Kiai, saya perjalanan untuk menambahkan. Program kami ke depan adalah melanjutkan reformasi di bidang hukum secara total. Salah satunya adalah penataan regulasi. Penataan regulasi itu menghilangkan yang tumpang tinggi, dan membuat regulasi peraturan yang berkualitas, yang menguntungkan rakyat, memudahkan rakyat, dan akan memberikan peluang terhadap investasi dan pengembangan UKM. Saya kira itu. Cukup, waktunya masih ada? Cukup. Cukup, langsung saja Paslon, 02 memberikan tanggapan, kita tahan untuk pendukung 01, memberikan tanggapan atas apa yang disampaikan oleh 02, waktunya adalah 1 menit. Jadi yang kita permasalahkan adalah bagaimana yang Bapak sebut tadi, Pak Presiden Jokowi tadi sebut, aparat-aparat yang tidak mengayomi, sekarang masalah yang kita ingin tanya itu bagaimana? Karena Bapak sudah memimpin selama 4 tahun, jadi bagaimana? Apa yang kita tunggu adalah sebetulnya apa yang bisa dilakukan segera? Sehingga tidak terjadi yang seperti yang kita khawatirkan semua itu. Sehingga terjadilah sekarang kesen bahwa pendegakan hukum, keadilan itu hanya untuk orang kuat, orang kaya, orang yang punya koneksi. Dan tadi ditanya oleh Wakil Presiden saya, insya Allah. Jadi ditanya adalah bagaimana tanggapan Bapak kalau jabatan-jabatan penting itu diserahkan kepada kader yang aktif dari partai-partai politik dan bukan seorang yang sebenarnya-benarnya tahu. Waktunya habis Pak Prabowo langsung disambut, diberi tanggapan oleh Paslon 01, waktunya 1 menit dari kata pertama. Saya kira kita tidak boleh mendiskriminasi bahwa sebuah jabatan itu harus diberikan kepada tidak kepada orang partai atau tidak harus kepada seorang profesional. Menurut saya jabatan itu yang paling penting seperti tadi sudah saya sampaikan, ada sebuah merit system, ada sebuah proses recruitment yang betul, proses recruitment yang transparan, proses recruitment yang mengacu pada kompetensi, kepada integritas, kepada kapasitas. Banyak kok aparat hukum yang berasal dari partai yang dalam memimpin juga sangat baik dan legendaris. Misalnya Pak Baharudin Lopa itu dari P3, nyatanya memimpin kejaksaan juga bisa sangat baik. Saya kenapa harus dibedakan ini yang partai ini yang non-partai, saya kira sama saja buat saya. Yang paling penting proses recruitment-nya benar. Waktunya habis Pak Jokowi, kita tepuk tangan untuk segmen ini. Silahkan pendukung 02-01 dan tema hukum dan HAM sudah selesai dibahas di segmen ini. Ya, penonton, pendengar dan juga warganet, usai jeda pariwara kami akan segera kembali dan masuki sesi debat pasangan kandidat untuk tema korupsi dan terorisme. Dan tetaplah bersama kami di debat pertama Capres dan Cawapres 2019.